Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Kesempatan kali ini akan membahas tentang 7 weton yang merupakan titisan penembahan Senopati Mataram Dan punya spiritual mumpuni menurut kitab Primbon Jawa Penembahan Senopati atau juga dikenal sebagai Danang Suta Wijaya Adalah pendiri sekaligus Raja Pertama Kerajaan Mataram Islam Ia adalah putra dari Kiageng Pemanahan Salah satu orang kepercayaan Sultan Hadi Wijaya Atau Jakatingkir Pendiri Kerajaan Pajang Mereka bersama-sama membuka Alas Mentauk Atau yang sekarang disebut Kota Gede Di wilayah Yogyakarta Yang menjadi wilayah perdukuhan Yang di kemudian hari berkembang menjadi Ibu kota Kerajaan Mataram Islam Monggo disimat barangkali weton yang anda miliki sama dengan yang saya bahas kali ini Mukirahayu Sakung Dumadi Dalam Primbon Jawa disebutkan ada tujuh weton titisan penembahan Senopati Mataram yang punya spiritual mumpuni dan mempunyai sifat dan sikap yang mirip dengan penembahan Senopati Mataram Pertama ada weton Minggu Pon Minggu Pon mempunyai jumlah Neptu 12 yang berasal dari Minggu 5 dan Pon 7 Kelahiran Minggu Pon bernaung pada lintang Paterm Menurut Primbon Jawa Orang dengan weton Minggu Pon mempunyai sifat amanah Mudah ibah Tergerak hatinya untuk meringankan beban penderitaan sesamanya Mempunyai perasaan yang sensitif Pekah terhadap perasaan orang lain Mampu memahami posisi dan kesulitan orang lain hanya dengan percakapan Orang dengan weton ini mempunyai pendirian yang teguh Mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik Dan rata-rata dari mereka mempunyai panggilan untuk menyepi Meluangkan waktu untuk berdialog dengan penciptanya Mempunyai jiwa yang dermawan, berbudiluhur, tahu sopan santun, dan berpikiran bersih Kedua weton Minggu Wage Minggu Wage mempunyai jumlah Neptu 9 yang berasal dari Minggu 5 dan Wage 4 Kelahiran Minggu Wage bernaung pada lintang Waluku Keteladanan penembahan senopati yang menurun pada watak weton ini adalah dirinya yang seorang pemaaf Murah hati dan welas asih pada orang yang kesusahan Minggu Wage juga orang yang tidak suka mengumbar aib orang lain Dirinya akan menjaga dengan baik rahasia orang lain Oleh karena itu, weton ini sering dipercaya dengan tanggung jawab yang besar Weton ini juga mempunyai kewibawaan, pikirannya cerdas, dan wawasannya yang luas Ketiga, weton Rabu Pon Rabu Pon mempunyai jumlah Neptu 14 yang berasal dari Rabu 7 dan Pon 7 Weton Rabu Pon dinaungi lintang lumbung Watak dasar dari Rabu Pon adalah orang yang mengerti akan tata susila dan sopan santun Menghormati orang lain, sederhana, dan polos pemikirannya Rabu Pon menyimpan kewibawaan dalam dirinya Hatinya teguh tidak gampang tergoda Hati kecilnya selalu waspada dan siap menjadi benteng iman yang kuat Keempat, weton Kamis Keliwon Kamis Keliwon mempunyai jumlah Neptu 16 yang berasal dari Kamis 8 dan Keliwon 8 Weton Kamis Keliwon dinaungi lintang naga Seseorang dengan weton Kamis Keliwon adalah orang yang ramah, kelakuannya pantas, lemah lembut, dan berpikiran baik Meskipun terkadang mudah marah, tetapi orang ini berhati dermawan dan tidak pelit akan harta bendanya Sifat alami bawaan lahir yang dimiliki Kamis Keliwon adalah keinginannya untuk selalu memahami hubungannya dengan sang pencipta Kelima, weton Jumat Pon Jumat Pon mempunyai jumlah Neptune 13 yang berasal dari Jumat 6 dan Pon 7 Weton Jumat Pon dinaungi lintang perahu pegat Karakter dari Jumat Pon ini adalah senang bergaul mencari teman dengan siapa saja Mempunyai budi pekerti yang baik, jujur, berperi kemanusiaan tinggi, dan pandai dalam mempergunakan tutur kata Sehingga banyak orang yang melihat Jumat Pon sebagai orang yang halus perasaannya Dalam perimbun palintangan, weton Jumat Pon ini disebutkan mempunyai sifat bawaan lahir yang suka bersemedi Mungkin jika diartikan pada zaman sekarang ini adalah suka beribadah Keenam, weton Jumat Keliwon Jumat Keliwon mempunyai jumlah Neptune 14 yang berasal dari Jumat 6 dan Keliwon 8 Weton Jumat Keliwon dinaungi lintang udang Jumat Keliwon mempunyai karakter alami sebagai orang yang berwatak halus, murah hati, dan sabar Sehingga tidak heran bila weton ini mempunyai banyak teman Orangnya juga cerdas, mampu memikul tanggung jawab yang besar dan mengerti akan sopan santun Jumat Keliwon mampu menjadi pemimpin yang disegani Karena selain berbibadah, dia juga berpikiran luas dan mampu mempengaruhi banyak orang melalui kata-katanya Yang terakhir, weton Sabtu Legi Sabtu Legi mempunyai jumlah Neptune 14 yang berasal dari Sabtu 9 dan Legi 5 Weton Sabtu Legi dinaungi lintang begong Kelahiran Sabtu Legi adalah orang yang bicaranya tajam Namun mampu menghargai orang lain Pandai dalam menyimpan rahasia dan pandai mencari simpati orang lain Lebih suka berterus terang di hadapan orang lain daripada harus membuat gosip di belakangnya Demikianlah beberapa penjelasan tentang 7 weton yang merupakan titisan penembahan senopati mataram Dan punya spiritual mumpuni Semoga dapat menambah wawasan dan motivasi untuk Anda Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh